sebelumnya kita sudah belajar cara install dan menjalankannya ya sekarang kita buka dulu project-nya saya menggunakan visual studio kode nah ini dia project kita di sini yang perlu kita pahami adalah yang terlalu apa ya bisa dibilang ya yang beberapa lain mungkin bisa dihiraukan dulu ya jadi yang poin-poin itu di pertama itu adalah package json disini itu ada beberapa yang untuk komentar bisa kita gunakan ini untuk running app secara development ini untuk ngobrol dan ini saya juga masih belum pernah menggunakannya baru dependensinya itu adalah react sama reactdom jadi ada dependensi disini seperti plugin-plugin ataupun library-library yang akan kita gunakan itu nanti masuknya akan di sini di package json baru tsconfig ini lebih mengarah untuk typescript konfliknya ya typescript konflik baru ini apanya si fit ya terus terlalu kita pikirkan pakai polis log json ini juga lebih mengarah seperti story-story dari ketika kita melakukan package json ya baru di sini ini ya ada indeks html untuk kawan-kawan yang sudah pernah belajar html ini sudah hal yang bukan hal yang baru ya jadi ketika kita ingin merubah fit react test ya begini fit react test kita ubah aja menjadi fit baru kita repress saya lupa dan itu belum kita running tentang npm run def oke begitu kita run def ini dia fit setelah itu di sini ada src main dot tx x kita buka yang src di itu ada apa aja na disini dia ini adalah kode untuk react jadi dokumen.gatelemen di root ini ini dia kan melakukan selektor ya jadi dom domnya itu bakalan diletakkan dimana itu ada di root kalau misalnya ini kita ubah menjadi root jadinya dia gak kelihatan lagi ya karena kenapa selektor yang kita gunakan disini adalah root sementara disini untuk root tidak ada lagi tapi udah kita ubah menjadi root jadi kita balikkan lagi menjadi root kita simpan oke kembali lagi kemudian kita yang tadi ya baru setelah itu kita kan ini seputar hati mananya jadi di react ini ya kita itu akan sangat jarang berinteraksi dengan yang ini yang si index.html ini mungkin ada beberapa setup yang kita butuhkan seperti mau menambahkan hit disini secara manual ya bisa juga ada beberapa yang langsung menambahkan untuk templating ya templatingnya disini di register dia ada beberapa yang melakukan itu langsung aja kita ke main ini yang tadi jadi dia melakukan import index index.html ini itu adalah yang ini ya baru app.test.x itu dari sini nah disini untuk yang ini gak terlalu usah terlalu diheritkan juga dulu karena secara awal kalau kita menggunakan yang cli ini tuh udah langsung dibuatin seperti yang kita lihat tadi kita akan melakukan hapus ini dulu karena kita tidak mau ya kita hapus di app dia juga ada melakukan untuk ini kita hapus app oke jadi udah seperti ini ya untuk chasa-chasa udah kita remove jadi untuk di react itu sekilas kita melihat tadi ada countnya count is 1 2 3 4 5 itu kan jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kan mengukur di javascript ya kita sorot disini jadi yang di render itu adalah si ini si buttonnya ini jadi step ada yang berubah dengan state state ya kita bahas state ya jadi ketika ada yang berubah itu langsung di render yang untuk si ini jadi itu berasal dari mana pertama di react itu ada yang namanya state ya di beberapa framework yang lain juga mereka memiliki konsep state dimana state ini yang bisa melakukan re-render terhadap komponen komponen ini bisa seperti html ataupun fungsi yang meretan jsx nah jadi untuk menggunakan state itu kita cukup memanggil ini baru di dalam ini ini adalah value-nya value daripada state kita state kita itu ini ini yang akan kita lakukan kita pakai agar terjadi re-render itu makanya disini di register itu ada count nah jadi set count nya ini untuk apa jadi ingat ya count ini ini gak unlock count ini adalah variable yang ingin kita gunakan set count ini juga lebih marah ya untuk setter daripada si count ini untuk setter nya jadi kebiasaan memang kalau misal disini barang baru cons barang baru kita buat yaitu set barang value-nya baru kita buat yaitu di state nah ini dia jadi udah ada barang sama set barang yaitu state barang ini bisa kita pakai yang disini yang akan memicu re-render sementara set barang ini untuk set dari value-nya value-nya string konsol jadi lebih marah ke situ jadi apa perbedaannya si yustate ini dengan si variable jadi kalau dia variable par a sama dengan 0 ya kan par a sama dengan 0 0 disini jadi para asli dengan 0 ini kan masih tahap 0 ya kita pengen itu adalah misalnya kita mau berikan contoh kebedaannya a sama dengan 1 ini kan jangan coba jadi kita lihat disini oke ini kan masih 0 ya 1 dia itu masih tetap 1 kita buat delete ini sebenarnya tidak memicu untuk dirender kalau untuk variable biasa jadi 1 letang kita mencinkan ini oops jangan kita coba ini dia 1 2 3 4 5 6 tapi disini dia itu value-nya tidak berubah ya dia itu masih tetap 0 kita ubah lagi tapi disini dia sudah penampuan perubahan tadi jadi kenapa tadi begitu ini kita aktifkan dia itu kembali reset ke 1 1 terus tadi jadi ini tadi kan berubah ya tambah 1 tambah 1 jadi ini dibuat ulang variable-nya let A sama dengan 0 lagi baru diulang lagi A ditambah sama dengan 1 jadi mentok-mentok disitu terus ini berubah ini dibuat ulang lagi jadi tetap dan memang dia itu tidak bisa memicu untuk melakukan re-render makanya kita menggunakan untuk melakukan re-render itu kita menggunakan state kita hapus dulu oke oke kita kom oke mungkin cukup sekian dulu yang kita bahas tadi adalah seputar step ya seputar step nya sekian dan terima kasih